Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rishwanji channel Dimanapun sahabat semuanya berada Nah pada kesempatan pagi hari ini Saya akan membagikan sebuah informasi sahabatnya Disini saya akan membagikan Apa itu namanya Tentang tunas-tunas baru Rumput pakcong sahabat ya Tapi sebelum itu Buat sahabat yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Tombol di bawah sahabat ya Supaya sahabat bisa mendapatkan Ilmu-ilmu atau wawasan Dari channel ini sahabat Oke kita akan lanjut ke Videonya sahabat ya Jadi di video kali ini Saya akan memberikan gambaran Sebuah sesuatu yang janggal sahabat ya Disini Ini rumput pakcongnya Sedang atau habis Di Koyak-koyak sama hama tikus Sahabat ya Jadi rumput ini Sudah pernah Diacak-acak sama tikus Nah seperti ini Kondisinya seperti ini sahabat ya Ini habis Kepotong sama tikus Mungkin tadi malam Atau beberapa hari yang lalu Sahabat ya Jadi kondisinya Nah di sebelah sini Ada rumput odot Yang juga habis diacak-acak Saya akan membahas Untuk rumput pakcongnya Sahabat ya Rumput pakcong ini Setelah dikoyak Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang Apa itu Yang lebih bermanfaat lagi Sahabat ya Jadi setelah Mungkin ini semalam Atau Beberapa hari yang lalu Karena saya Tidak kesini sahabat ya Jadi disini terdapat Tunas baru sahabat Ini Nah ini Bentar Nah ini tunas baru sahabat ya Disini juga ada tunas baru Yang ini sahabat ya Ini juga habis dikoyak-koyak Sahabat ya Sama tikus Nah jadi setelah Dikoyak-koyak ini Saya rasa Untuk Satu ruas ini Ini kan ruas sahabat ya Terus yang ini tunas Nah tunas ini sahabat ya Setelah dikoyak-koyak sama tikus Ternyata tunas yang Putus Atau hampir putus ini sahabat ya Ternyata menimbulkan Cukup banyak Tunas baru sahabat Nah disini ada Tiga tunas baru Yang muncul Setelah ini di Koyak sama tikus Jadi alhamdulillah Untuk amat tikus Yang menyerang tanaman pakcong saya ini Yang menyerang tanaman pakcong saya ini Ternyata malah Membawa dampak yang positif Ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua sahabat ya Jadi yang bisa saya ambil pelajaran Apabila Rumput pakcong seperti ini Tunas yang ini sahabat ya Ini kan tunas yang lama Dan baru sahabat ya Tumbuh besar dan subur Apabila tunas ini Tidak terkoyak sama tikus Maka tunasnya akan cukup Satu seperti ini sahabat Satu seperti ini sahabat ya Tapi kalau ini masuk ke dalam tanah Nanamnya ini Semuanya ketutup tanah Insya Allah ini Masih akan bercabang lagi sahabat Tapi karena ini beda Ini habis dikoyak tikus sahabat ya Nah ini saya kagetnya disini sahabat Kenapa setelah dikoyak sama tikus Ini tunasnya jauh menjadi lebih banyak Sahabat gitu loh sahabat Daripada yang tidak dikoyak sama tikus Nah seperti ini sahabat Jadi ini adalah ilmu yang bermanfaat Melalui perantara tikus sahabat ya Jadi bisa kita ambil kesimpulan Nanti ini akan saya coba terapkan Untuk rumput pakcong Suatu saat nanti akan coba saya potong Disini sahabat ya Yang ini yang tunas seperti ini Akan saya potong Apakah masih bisa menumbuhkan Tunas yang banyak Seperti ini Atau tidak sahabat Jadi seperti itu sahabat Jadi untuk kesimpulannya video kali ini Setelah dilakukan pemangkasan Oleh si tikus Atau si hama tikus yang hitam itu sahabat ya Kita mendapatkan ilmu Tentang cara atau teknik Penggandaan tunas sahabat Jadi saya rasa seperti itu Mungkin apabila ada Sahabat lain yang mempunyai teknik Bisa di share di video ini sahabat ya Di share di Maksudnya di share di komentar video ini Jadi seperti itu sahabat ya Untuk video kali ini Oh iya saya lupa sahabat Di sebelah situ Kayaknya juga masih ada Yang sama seperti ini sahabat Akan saya tunjukkan juga Ini akan saya cabut dulu Ternyata sama sahabat Ternyata disini juga sama Nah ini apabila di koyak tikus itu Tunasnya itu tambah banyak Seperti ini sahabat Nah disini ada Dua Terus di bawah sini juga ada Berapa ini Satu Dua Tiga ini sahabat Oh ini yang tidak di koyak sama tikus Seperti ini sahabat Jadi normal-normal saja sahabat Tapi setelah di koyak sama tikus Atau dipotong sama tikus itu Apa itu namanya Menumbuhkan tunas yang cukup banyak sekali sahabat Jadi seperti itu sahabat ya Ini nanti akan saya buatkan eksperimen lagi sahabat Tentang menggandakan tunas sahabat ya Nanti akan kita buatkan video tersendiri Untuk teknik penggandaan tunasnya Seperti apa Makanya sahabat Apabila sahabat belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel ini sahabat ya Supaya sahabat Nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Jadi video kali ini Seperti itu sahabat ya Nanti akan saya buatkan video tentang Cara penggandaan tunasnya seperti apa Kalau berhasil Akan saya share untuk sahabat semua Dan kalau pun tidak berhasil Juga akan saya share untuk Sahabat Rizwanji Dimanapun kalian berada Jadi untuk itu Buat sahabat yang belum subscribe Silahkan di tekan dulu Tombol subscribe-nya di bawah ini sahabat ya Terima kasih Apabila ada salah kata dalam pengucapan Maupun pengambilan gambar Yang kurang berkenan di hati Sahabat semuanya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Sumi maseng destane Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Terima kasih